industri musik tanah air terus melahirkan talenta-talenta baru namun deretan penyanyi era tahun 80-90an seperti Tommy J Pisa ini bak terlupakan Apakah kalian masih ingat dengan penyanyi legendaris Tommy J Pisa kamu sedang ada di kanal YouTube jahit berenan kita akan bahas perjalanan bermusik Tommy J Pisa setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya sudah yuk kita mulai melansir Wikipedia Tommy J Pisa nama penyanyi yang satu ini sangat dikenal di era 1980 hingga 1990-an mengusung gen repop penyanyi dengan suara klasik ini memang banyak dikenal karena lagu-lagunya yang kebanyakan bernuansa galau meski Tommy J Pisa populer di era 80-an mempertahankan eksistensi di dunia hiburan bukan perkara mudah ketika bintang-bintang baru bermunculan sosok-sosok yang telah berkecimpung cukup lama di dunia musik bisa saja tersingkir namun tidak semua artis lawas karirnya mereduk sebab ada artis lawas yang masih terlihat tampil di beberapa stasiun televisi nasional hingga kini seperti Tommy J Pisa tak tanggung-tanggung di tahun pertamanya dia langsung menelurkan dua album yaitu cinta dan harapan dan biarkan aku menangis selama karir musiknya Tommy J Pisa menghasilkan 10 album musik dan dua single lagu Bandara Cinta dirilis 1993 merupakan single terakhir Tommy J Pisa setelah itu Tommy J Pisa merilis album kompilasi the best of Tommy J Pisa yang berisi 10 lagu selain album musik pop Tommy J Pisa juga pernah merilis tiga album dangdut album tersebut berjudul nasib pengamen dia sahabat karibku dan air mata perpisahan ketika usianya telah menginjak senja pria yang bernama asli Raden Muhammad Tommy ini tetap berkecimpung di dunia seni suara ia memproduksi beberapa album seperti biarkan aku menangis disini di batas kota ini biar ku cari jalanku lebih dari 54 album pop 17 album dangdut yang telah beredar selama berkecimpung di industri musik tanah air serta menyabet penghargaan lagu terlaris saat itu yakni enam piringan emas masih tetap eksis hingga kini membuat Tommy sering diundang untuk tampil di negara-negara tetangga seperti Malaysia Thailand dan Singapura menurut pria berusia 65 tahun ini hal itu memicu dirinya untuk tetap eksis di dunia panggung musik Tommy J Pisa lahir di Palembang Sumatera Selatan Tommy J Pisa adalah lulusan Universitas Jayabaya Jakarta Timur selain bermusik Tommy juga pernah terjun di dunia beraktif ia menjadi aktor utama film romantis cinta sang primadona yang rilis pada 1988 dalam film tersebut Tommy beraktif dengan Connie Constantia Agil Shahriar Ani Carrera Ida Kusumah dan Silvana Herman Tommy J Pisa menikah dengan Mariani Yani pada 1983 Mariani meninggal dunia pada tanggal 6 November tahun 2015 di usianya yang ke-51 tahun melalui akun Facebook Tommy J Pisa diketahui penyanyi dan penulis lagu itu kini aktif dalam organisasi forum kemitraan polisi dan masyarakat menurutdaya jika jika sepulsi. Terima kasih telah menonton! Jika tidak menurut Anda, jangan lupa di seandang menurut Anda! Tidak menurut Anda, jangan lupa di seandang menurut Anda! Terima kasih.